Intro Purna baktinya gubernur tidak ada kok mereka menutup gitu loh Ini kan artinya tidak ada kejelasan hak kami yang telah diperuntukkan buat kami gitu Tolonglah nyalakanlah lampu, nyalakanlah air Karena saya butuh air buat anak-anak saya Itu akan dicatat oleh sejarah dan dia harus mempertanggungjawabkan dihadapan Tuhan yang berkuasa Karena sudah tersedia, lain kalau harus mulai dari nol Di balik meganya Stadion Internasional Jakarta Yang biasa disebut dengan Jakarta Internasional Stadium atau GIS Ternyata menyimpan luka dan tipu daya Mulai dibangun sejak 14 Maret 2019 Stadion berskala internasional di Jakarta ini Akhirnya diresmikan 13 April 2022 Meski masa pembangunan hanya berlangsung 2 tahun Namun perlu waktu sangat panjang Hingga stadion ini terrealisasi Pembangunannya sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2008 Namun baru direalisasikan 11 tahun kemudian oleh Gubernur Anies Baswedan Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita sama-sama hadir Menuntaskan sebuah fase perjuangan Di tempat ini Telah lama dicanangkan Telah lama dijanjikan Dan hari ini Janji itu dibayar tunai Namun di balik meganya Stadion Kelas Internasional Dengan kapasitas 82 ribu penonton ini Ternyata menyimpan tangis warga kampung Bayam Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Belasan keluarga memilih bertahan Hingga berbulan-bulan Dengan membangun tenda-tenda di sekitaran JIS Namun akhirnya 26 September 2023 Mereka direlokasi Lantaran akan digelar Piala Dunia U17 Di Stadion Internasional Jakarta Sebagian warga eks kampung Bayam Direlokasi ke rumah Susun Nagrak Di Cilincing, Jakarta Utara Padahal Semula Mereka dijanjikan bisa menempati kampung Susun Bayam Yang berada tak jauh dari JIS Tempat bermukim mereka sebelumnya Buntut dari janji-janji berkepanjangan itu 40 keluarga yang tergabung Dalam kelompok tani Bayam Madani Nekat menggeruduk rusun kampung Bayam Dan memaksa tinggal di lokasi tersebut Subaryanti adalah salah satunya Bersama dengan suami dan dua anaknya Subaryanti mulai tinggal di pelataran rusun kampung Bayam Sejak 13 Maret 2023 Namun sejak musim hujan Desember lalu Keluarga Subaryanti bersama 39 kepala keluarga lainnya Mulai menempati unit-unit di dalam rusun kampung Bayam Menempati rusun kampung Bayam Sejak Desember 2023 hingga kini Warga tidak mendapatkan fasilitas listrik dan air Demi mendapatkan penerangan dan aliran listrik Setiap keluarga patungan 7.000 rupiah per hari Untuk membeli bahan bakar jenset Yang kita pakai hari-hari air yang tadi di bawah ya Memang mati Jadi saya tidak bisa dipakai Karena memang ini benar-benar mati Jadi saya pakai air yang ini Ngambil yang dari sumur tadi Yang di bawah tadi Sebuah sehari-hari ya Kalau di Kalau masalah buat kebersihan Enggak ya Buat kesehatan juga Enggak mungkin ya Karena yang dipakai memang air kotor Enggak layak ya Sebenarnya buat anak-anak saya ya Karena saya punya anak barita ya Memang yang dijagakan harus kesehatan Kalau makan, minum pakai air apa itu? Kita beli ya Galun paling kepakai Dua hari ya Soalnya kan kita kadang-kadang Kalau masak buat anak-anak terpaksa ya Harus pakai hari itu Jadi kalau ini Kalau penyuci beras Nyuci sayuran Atau yang lain Aku pakai ini Mandi Sikat gigi Tapi ibu mandi pakai air ini? Iya Maksudnya berarti yang di kamar mandi ini juga Air ini? Air yang di sumur tadi Benar Enggak mati Enggak mati ya? Mati Tapi ini kalau misalnya malam gitu Ibu ada di sini Kan listriknya udah dimatiin juga Terus mana yang nyala ibu? Lampunya enggak ada Enggak ada yang nyala Jadi terpaksa kita tuh Kadang-kadang sebelum kita Patungan beli bengsing Buat nyalain gangset Kan kita harus pakai lilin Saya terpaksa pakai lilin Walaupun pakai HP Kadang-kadang HP kan ngecas gak bisa Jadi otomatis saya Pakai lilin Tolonglah Nyalakanlah lampu Nyalakanlah air Karena saya butuh air Buat anak-anak saya Saya Karena saya enggak riduh dunia Anak-anak saya yang kecil Tak berdosa Ikut menanggungnya Lumayan Dan saya kalau ngambil ini Kecil ini Biasanya Sementara Untuk kebutuhan mandi cuci sehari-hari Warga memanfaatkan air tanah Mereka menggunakan batu kerikil seadanya Untuk menjernihkan air Tidak terkecuali Subaryanti Setiap hari Ia bisa turun naik hingga 10 kali Untuk mengambil air kebutuhan mandi dan cuci Sejak kampung Susun Bayam dibangun Asah Subaryanti untuk bisa hidup lebih layak Mulai membumbung naik Namun apa daya Begitu Rusun Kelar dibangun Keluarganya malah terlunta-lunta Warga eks kampung Bayam dipingpong sana-sini Untuk mendapatkan hak mereka sendiri Padahal Mereka sudah tinggal dan beranak-pinak Di kampung Bayam Jauh sebelum JIS dibangun Kenang-kenangan disini banyak banget Sudah berapa tahun kita tinggal di kampung Bayam Dulu di BNW ya Kampungnya sebelum dikusur Jadi gak bisa Kalau bilang nangkrak Namanya itu gak adil Gak bisa Emang harus disini Gak bisa Kalau dibilang nangkrak Saya terusnya gak bisa Gak bisa Saya tetap disini Iya Saya sabar Iya Ibu hebat banget Ini adalah surat keputusan Yang dipegang oleh Ibu Subarmiati dan keluarganya Untuk tinggal di kampung Susun Bayam Surat keputusan ini Dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo Pada 22 Agustus 2022 Kalau bisa diperhatikan Disini juga ada Nomor unit Yang memang Dijanjikan Untuk Ibu Subarmiati Dan juga keluarganya Dan disini bisa dilihat juga Ini adalah unit Yang ditempati oleh Ibu Subarmiati Sama seperti Puluhan Kakak Masyarakat Ex kampung Bayam Yang memilih Untuk tinggal di Kampung Susun Bayam ini Mereka semua sudah Memiliki SK Dari Jakpro Dan juga menempati Unit-unit Sesuai dengan Yang dibagikan oleh Jakpro Sebelumnya Subarmiati Hanyalah Sekelumit contoh Dari 40 keluarga Yang kini menempati Di rusun Kampung Bayam Mereka adalah Anggota kelompok Tani Kampung Bayam Madani Yang kini terus Memperjuangkan Hak-haknya Mereka menagih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk Merealisasikan Janjinya Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih